Kita berdoa Allah Bapak yang di sorga, Allah yang maha baik Allah yang penuh kasih, yang berkelimpahan, yang kami dapat terasakan sampai saat ini Kami ya Tuhan cukup berterima kasih dan bersyukur atas segala kebaikanmu Yang menghantarkan kami dapat tiba di hari ini Tuhan kami akan awali aktivitas kami lewat ibadah dan firmanmu Biarlah roh kudusmu Tuhan menyertai dan tinggal diam di dalam diri kami Agar kami dapat dituntun mengerti firmanmu Ini doa kami Bapak, dengarkanlah hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Dikatakan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Bahwa Allah itu adalah Allah sumber pendamaian untuk segala dosa Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih setiap orang pasti sesenang Jika ada orang yang mau menjadi penolong dan pembela Yang mendukung dalam setiap perkara dan masalah di dalam hidupnya Pembela itu sangat penting bagi kita Orang-orang yang mendukung itu sangat penting bagi kita Itu sebabnya Ada banyak orang yang rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal Untuk menyewa seseorang Membelah setiap perkaranya Atau berusaha untuk memenangkan perkaranya Demikianlah yang dikatakan kepada kita lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Penulis dalam kitab ini mengatakan Bahwa kitab ini, Nats ini dituliskan dengan maksud Untuk menghindarkan orang-orang percaya dari dosa seperti dikatakan Di dalam ayat yang pertama Nats ini juga mengingatkan kita Tentang karya Allah yang terbesar Yang telah diperlihatkan Dan yang telah diberikan kepada kita Dimana Tuhan Yesus Kristus Oleh inisiatifnya sendiri Mau memberikan dirinya sebagai pengantara Atau sebagai pembela Kata dalam bahasa Yunaninya yaitu Parakletos Maupun sebagai pengurban dosa Bagi orang percaya dan juga bagi semua orang Dia Allah adalah pembela yang sempurna Yang memenangkan semua kasus Dan tidak pernah kalah dalam barang satu kasus perkara pun Permohonannya kepada Bapak yang di sorga Sepenuhnya berhasil Dan selalu mencapai tujuannya Dan inilah yang diajarkan Alkitab kita Agar kita semakin yakin kepada dia Sebagai pendamaian untuk segala dosa kita Tuhan Yesus telah memberikan darahnya yang kudus Untuk membersihkan setiap orang dari dosa Dan menanggung hukuman untuk dosa kita Dan memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa Dan oleh karena anugerah Allah yang tidak ternilai harganya Bahwa pengampunan dosa kini ditawarkan kepada semua orang di dunia ini Dan diterima oleh banyak jiwa yang dibuktikan dengan berbalik kepada Tuhan Yesus Melalui pertobatan dan hidup baru Bapak ibu saudara yang terkasih Kita tahu persis bahwa dosa adalah sebuah fakta yang terjadi di dalam hidup semua manusia Dan sudah termasuk di dalamnya orang Kristen Tetapi ada hal yang mengembirakan Bahwa bagi orang yang mau bertobat akan menerima pengampunan Iman kita bersaksi di dalam kebenaran yang sejati mengatakan kepada kita bahwa Pengorbanan dan kematian Yesus bagi kita Adalah rencangan dan rencana kasih Allah yang luar biasa Demi menyelamatkan kita orang-orang yang dikasihinya Kematian Yesus sangat berkuasa untuk menghapus semua dosa umat manusia Baik dulu, baik sekarang dan yang akan datang Yesus mati untuk seluruh umat manusia berdosa di dunia ini Sungguh betapa luar biasa, luas, selebar dan jauhnya cakupan daya tangkap Rencana keselamatan Allah ini bagi kita dan dunia ini Tidak ada satupun yang luput Semua orang, semua tempat, semua titik dan semua sudut telah terkunci berada di dalam target sasaran rencana keselamatan Allah Dia tidak hanya mati untuk seluruh dunia Tetapi juga mati dikhususkan bagi saya, bagi anda semua dan bagi kita semua Dia adalah Allah yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi kita Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu yang penting di hadapan Allah yang dapat Allah lihat Sebagai wujud sikap yang sungguh lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Yang pertama yang harus kita lakukan lewat firman hari ini dikatakan bahwa Mau serius memperhatikan masalah dosa Rasul Yohanes menginginkan agar para pembaca firman ini Mau dengan serius memperhatikan akan masalah dosa Dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa Karena dosa dapat merusak persekutuan kita dengan Allah Yang kedua, mau bertobat dan diperdamaikan dengan Allah Bapak ibu saudara yang terkasih Pertobatan akan mengubah hubungan manusia dengan dosa dan Allah Tidak menginginkan manusia melakukan dosa Manusia jatuh ke dalam dosa karena kelemahan akan bujuk rayuan si jahat Manusia lemah karena tidak bergantung kepada Allah Dan selalu mengandalkan pikirannya dan kekuatannya sendiri Sangat jelas dan tegas dikatakan kepada kita Bahwa umat Tuhan dipanggil untuk terus membangun persekutuan yang lebih serius Dengan komitmen dan terikat melekat kepada Tuhan Agar dapat menemukan kekuatan untuk melawan segala keinginan berdosa Dengan membangun persekutuan dengan Tuhan Maka kita akan mendapat menemukan kebenaran serta kekuatan dari Allah Akan segala sesuatu yang kita butuhkan akan Tuhan limpahkan Untuk dapat menang di hadapan Tuhan Karena Allah berpihak kepada kita sebagai buah dari perdamaian dan pendamaian Yang telah Allah perbuat dan berikan bagi kita Persekutuan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia Bapak ibu saudara yang terkasih Sebab itu adalah kekuatan yang menopang hidup kita Agar tetap teguh dan tidak goyah Dosa memang bisa saja mencoba masuk Tetapi dosa tidak akan bisa lagi menguasai hati kita Karena Yesus Kristus sudah mendirikan tahta dan kuasanya Di dalam hati kita yang sudah bertobat Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah Giatlah untuk terus mau mengalami hidup yang baru Diperbaharui dan menjadi pembaharu Orang yang telah tinggal di dalam Tuhan terpanggil untuk hidup Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kita Sehingga dengan demikian Akan ada transformasi dan perubahan yang luar biasa sempurna dari Tuhan Untuk mengubahkan hidup kita Dengan hidup yang baru Dengan kualitas yang baru Yang benar-benar baru Yang keempat Teguh dan percayalah kepada Tuhan Yesus Sebagai pengantara dan pembela hidup kita Dia adalah Allah yang berkuasa sebagai pengantara Untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Allah Bapak di sorga Dia adalah Allah yang berkuasa Dan sampai saat ini Terus membela hidup kita Orang-orang yang percaya dan yang dikasihinya Ini adalah jaminan bagi kita Sebagai proposiasi Bagi dosa-dosa kita Lewat kuasa dan darahnya yang kudus Yang kelima Memwartakan kasih Kristus kepada semua orang Beritahukalah kepada semua orang Bahwa Yesus juga mengasihi mereka Sebab bisa saja semua orang tidak tahu Bahwa Yesus juga mati untuk mereka Yang keenam Mau mengenal terang Allah Artinya Mau datang mengenal terang Allah Lewat pembacaan Alkitab Untuk menuntun segala perkataan Perbuatan dan perilaku kita Di dalam kehendak Allah Sehingga Kita didorong terus Untuk bergerak menjadi Pelita dan terang dan berkat Bagi semua orang Dan ada buah dan upah Dari sikap kita yang sungguh Ketika kita mengamini dan melakukan firman ini Yang pertama upahnya adalah Kita akan memiliki persekutuan Dengan Bapak di sorga secara langsung Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Damai sejahtera Allah akan selalu menyertai hidup kita Yang ketiga Setiap orang yang datang kepada Allah Kita akan beroleh sukacita Dan penghiburan yang sempurna dari Allah Dan dari Tuhan Yesus Kristus Sebagai Imam besar agung Dan pembela hidup kita Yang keempat Hidup kita akan dilayakkan Disucikan dihadapannya Yang kelima Kita dapat mengenal terangnya Sehingga kita dapat Menerima Sukacita dari Allah Terima kasih telah menonton!